Intro Mayoritas masyarakat di Sumatera Utara siap beralih ke siaran TV digital melalui rapat kerja bertajuk laporan pelaksanaan migrasi analog switch off di Provinsi Sumatera Utara di Hotel Horizon Bandara Kuala Namu, Deliserdang, Sumatera Utara. Rapat yang dihadiri Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi 1 DPR RI dan pihak TV Swastalanya membuat agenda tersebut bertujuan untuk meminta berbagai pemangku kepentingan menyampaikan pendapat dan pandangannya terkait kesiapan pengimplementasian program yang dijalankan Kementerian Kominfo tersebut. Dari data yang ada, hasil terakhir tentang pengetahuan masyarakat di Medan dan sekitarnya terkait siaran TV digital mencapai 83,04 persen ketertarikan terhadap siaran TV digital, bahkan sekarang meningkat hingga 85,14 persen. Nantinya, bantuan Set Top Box atau STB akan diberikan gratis bagi rumah tangga miskin berdasarkan validasi data menggunakan penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Jadi kita kesempatan ini untuk bukan hanya, kalau memastikan tidak, tetapi kita akan mencek berapa yang harus dapat set of sport, daerah mana yang keterjangkauannya nanti akan hilang, dan hal-hal teknis serta kebijakan besar. Jadi berterima kasih sekali kepada bangga ASO Komisi 1 BMLRI yang telah men-support, yang telah mengawal proses ASO ini sejak awal sampai nanti pada saatnya ASO dilaksanakan, sehingga ASO ini bisa terlaksana sesuai dengan aturan. Selanjutnya, pada realisasi komitmen Lembaga Penyiaran Swasta atau LPS, Panja mengagendakan rapat dengan mengundang LPS untuk memastikan kesiapan LPS atas komitmen awal bantuan STB gratis kepada masyarakat. Dari Deliserdang, Sumatera Utara